Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Dia Venditama, di seri tutorial CodeIgniter4 from scratch. Kali ini, masih di Query Builder, kita akan membahas insert dan update data. Pertama, insert. Insert digunakan untuk melakukan generate SQL insert query. Data yang di-insert menggunakan Query Builder dapat berbentuk array ataupun objek. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang berbentuk array asosiatif kayak gini ya. Karena di objek ini, saya nanti langsung pakai entity aja. Jadi, saya biasanya pakai kayak gini atau pakai entity langsung. Kita cek aja kalau dengannya langsung. Di sini saya sudah mempunyai tabel kontak dengan struktur ID nama email telpon. Kita cek masih kosong ya ininya. Dan juga custom model yang sudah saya siapkan. Ininya, function-functionnya. Sama seperti di tutorial sebelumnya. Biar cepat langsung eksekusi aja. Lalu juga controller untuk mengetesnya juga sudah saya siapkan di sini. Nah, langsung aja. Untuk di custom modelnya, pertama-tama di constructor, jangan lupa ya untuk connect terlebih dahulu. Untuk connect ke DB. Yang pertama, kita akan melakukan insert kontak menggunakan Query Builder. Ini yang pertama. Kita definisikan tabel yang mau di-insert apa. Menggunakan this, DB, tabel, kontak. Lalu, kita buat area asosiatif seperti ini. Di sebelah kiri merupakan field ya tabel atau kolom tabel. Email, email, telpon, telpon. Di sebelah kanan merupakan value yang ingin kita insert. Lalu, setelah kita siapkan dua ini, kita bisa langsung builder, insert, kita passing datanya. Di sini saya menggunakan return this DB affected rows untuk melihat ada berapa row yang terpengaruh. Ada berapa row yang teraffected ya di sini. Kita tes aja di browser kita. Kita akan langsung ke sini. Kita akan akses controller test insert dengan action insert kontak. Local host. Query Builder tutorial. Test insert. Metodnya insert kontak. Di sini muncul angka 1. Angka 1 ini menunjukkan bahwa row yang teraffected atau affected rows ini. Row yang terpengaruh dari insert ini ada 1. Kita cek DB kita. Ini kita refresh. Nah, tertambahkan 1 row di sini. Ini berasal dari sini tadi. Ini datanya. Ini kita insert. Selanjutnya, ada namanya ignore. Di sini digunakan untuk menambahkan ignore pada insert statement. Jika kita menggunakan ignore, misalnya ada error nih. Ini dia akan di-ignore, dibiarkan, nggak dibiarin error. Jadi akan jalan seperti biasa. Nggak error lah istilahnya. Ini contohnya ya. Di sini, saya akan meng-insert budi dengan id 1. Sedangkan, di database, id 1 sudah dipakai di FND pertama. Id merupakan primary key, sehingga nggak boleh ada yang double atau sama. Kita gunakan insert ignore kontak, biar nggak error. Kita tes aja. Di browser kita, kita panggil action ini. Mengeluarkan 0. Jadi nggak error, walaupun primary key-nya sama. Kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai ignore ini, save, kita refresh lagi. Keluarnya error, karena duplikat entry 1, nilai 1, untuk primary key. Nggak boleh, ada primary key yang sama. Nah, kalau kita pakai ini, pakai ignore true, nah, dia akan keluar seperti biasa. Dengan menunjukkan affected row-nya 0, atau jumlah row yang terpengaruh 0. Tapi misalnya kita insert ini 2 ya, primary key-nya. Ya, nggak error. Oh, ternyata ada error. Oh, sepertinya tereksekusi 2 kali tadi. Seperti ini. Kita coba, ini 3 ya. Kalau gitu. 3. Nah, ada 1 row di sini. 1 row-nya. Budi. Jadi ini kalau kita kasih 1, dia akan ke-ignore ya. Nggak error. Selanjutnya, Kalau di yang sebelum-sebelumnya nih, di part sebelum-sebelumnya kan ada get compiled juga ya. Ini sama fungsinya. Digunakan untuk nge-print SQL query, SQL insert query pada kasus ini. Ini, biasanya kita gunakan untuk mengecek query kita. Misalnya nih, kita ragu dengan query builder kita. Kita bisa cek query-nya seperti apa yang di-generate. Atau misalnya, di database ini, datanya ini nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cek kesalahan di mana bisa menggunakan get compiled insert. Contohnya seperti ini. Nah, kita definisikan datanya dulu, lalu buildernya. Ini urutannya builder sama data kebalik-balik nggak masalah. Yang penting di sini bisa langsung builder set datanya. Lalu kita panggil get compiled insert. Kita return SQL-nya, karena di sini nggak ada role yang terafekted. Kita hanya menge-print SQL-nya seperti apa. Kita tes aja, compile insert. Compile insert. Nah, akan dikeluarkan seperti ini. Jadi, query builder ini, query builder ini, this db tabel kontak, builder set data ini, dia akan menge-generate SQL seperti ini. Tapi ini, kalau get compiled insert nggak diran ya. Cuma ngeluarin ini doang, ngeluarin text SQL-nya. Oh iya, teman-teman ini kalau pada bingung tadi, saya dari model langsung saya copy ke sini. Ini karena di-controller sama action-nya. Saya bikin sama dengan yang di model. Jadi, langsung saya eksekusi di sini. Selanjutnya, insert batch. Insert batch. Di sini digunakan untuk melakukan insert beberapa data sekaligus. Kalau contoh sebelumnya insert hanya untuk satu data, kita bisa menggunakan insert batch. Untuk meng-insert beberapa data sekaligus. Di sini saya contohnya dua data. Penggunaannya juga menggunakan array associative. Array associative biasa. Nah, array associative, dipisahkan koma, dimasukkan di array lagi. Kayak gini bentuknya. Definisikan tabelnya apa, lalu bisa langsung insert batch. Kita passing datanya. Kita coba tes. Insert batch. Di browser kita, insert batch. Ada dua. Affected rows-nya. Ini menandakan dua data ini ter-insert. Kita refresh. Nah, di sini ada Johnny dengan Susie. Ter-insert secara sekaligus. Dua-duanya. Menggunakan insert batch. Lalu, setelah ini ada replace. Replace ini digunakan untuk Mereplace data. Mereplace itu apa? Mereplace itu. Contohnya seperti ini. Nah, di array associative datanya, saya definisikan ini ID-nya 1. Mereplace itu berarti saya mendelet row ini. Lalu saya meng-insert ini. Data ini. Bedanya dengan update apa? Kalau update, saya tidak menghapus datanya. Tapi saya langsung mengganti value yang ingin di-update saja. Kita coba replace. Ini buildernya dulu, tabelnya apa, datanya apa, lalu kita bisa panggil langsung pakai replace data ini. Kita cek. Replace. Ini kenapa dua yang ter-affected. Saya refresh. Dua mungkin karena tadi dia menghapus ID 1, lalu dia menambahkan ID baru. Jadi ada dua. Dia menghapus, lalu meng-insert. Setelah itu ada set. Nah, set ini bisa digunakan untuk insert maupun update. Kalau insert kayak gini penggunaannya, kalau update kayak gini. Jadi kalau update ada where-nya, kita definisikan ID-nya. ID berapa. Kalau insert tidak usah. Langsung set, insert saja. Karena ini kita ada di part update, saya akan mencontohkan untuk set yang update. Nah, kayak gini. Pertama, definisikan dulu tabelnya apa, datanya apa, re-associative biasa. Lalu kita set datanya. Nah, data ini ingin di-assign ke ID berapa. Kita definisikan ID-nya. Nah, jadi kita akan merubah data dengan ID 1, email-nya. Kita ingin merubah email data dengan ID 1. Set where update. Nah, ini untuk melakukan update data. Kita cek aja. Set update. 1. Menandakan ada 1 yang ter-update atau terpengaruh. Kita refresh. Nah, email-nya terganti menjadi budiwilliam.gmail.com Selanjutnya, nah, ada update. Kalau tadi, kita update-nya menggunakan set ini, kita sekarang tidak menggunakan set. Jadi, langsung menggunakan ini, update-nya. Set-nya kita ganti menggunakan ini, langsung di-passing di sini datanya. Jadi, kita bisa menyingkat query dengan menghilangkan set dengan cara langsung menaruhkan datanya dalam update ini. Caranya sama juga urutannya. Kita definisikan datanya dulu. lalu, kita kasih where untuk mendefinisikan ID yang ini kita update. Lalu, kita eksekusi update dengan mempassing datanya. Kita cek updating. Ada 1. Affected terusnya. Berarti berhasil. Nah, ter-update menjadi Aaron Yeager untuk ID 1. Nah, untuk updating data tadi, kalau teman-teman perhatikan kan ada ini ya, ada where-nya. Ini where-nya kita bisa hilangkan. Bisa kita singkat lagi. Dengan cara mendefinisikan langsung di metode update-nya. Bisa menggunakan string atau bisa menggunakan seperti ini. Associative Array. Saya contohkan menggunakan associative Array. jadi update-nya bisa lebih singkat. Tidak perlu set, tidak perlu where lagi. Langsung di update ini kita passing datanya. Lalu kita definisikan juga ID berapa yang ingin kita update. Kita tes langsung saja. Ini dia vanitama ingin saya ganti menjadi Aaron Yeager juga. ada satu yang ter-affected menandakan berhasil. Nah, dia vanitama menjadi Aaron Yeager juga. Kalau ada insert batch, ada juga update batch. Jadi update beberapa data sekaligus. Dia akan memproduce seperti ini query-nya. update metabel set name cache when kayak gini. Tidak ribet. Ini jadi enak kalau pakai query builder. Kita tidak perlu mikirin SQL yang panjang kayak gini. Kita tes saja. Update batch. Di sini saya akan mengupdate ID 1 dan 2 menjadi ini datanya. Untuk update batch, kita langsung taruh di sini ID-nya. lalu di command update batch-nya. Kita definisikan di sebelah sini. Field apa atau key apa yang ingin dijadikan ID. Karena ID-nya ini ID, maka di sini saya passing ID yang ingin dijadikan primary key. Kita tes saja update batch. Hasilnya 2 di sini. berarti affect teterusnya ada 2 sesuai dengan data yang kita update. Ini masih Aaron Yeager dua-duanya akan terganti Johnny dan Susie untuk 1 dan 2. Kita refresh. Nah, 1 Johnny, 2 Susie. Seperti ini. Selanjutnya, kalau tadi ada compile insert, ada juga compile update. Ini untuk apa? Sama fungsinya. untuk menampilkan text atau raw SQL query. Biasanya digunakan untuk mengecek. Penggunanya sama. Pakai set, where, get compile update. Tes saja. Nah, seperti ini query update yang diproduce dari query builder. Kita bisa keluarkan menggunakan get compile update. Oke, untuk yang part 12 kali ini tentang insert dan update menggunakan query builder. Cukup sampai di sini. Di part setelahnya, nanti saya akan membahas tentang menghapus atau delete data. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.